Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Kebun Teras Ana Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT Melanjutkan dari video sebelumnya Langkah berikutnya setelah tiap susunannya telah tersusun adalah membuat alas atau bagian bawah planter box Karena posisinya ada di atas ubin maka dibutuhkan jarak antara ubin dengan bagian bawah planter box untuk memberikan ruang tempat air mengalir Jarak ini akan meningkatkan drainase dalam pot Karena sebagian besar tanaman tidak menyukai jika akar mereka terendam Ini dapat menyebabkan musuk akar yang dapat mematikan tanaman Wadah tanam yang benar selalu dirancang memiliki lubang drainase di dasarnya agar kelebihan air dapat mengalir keluar dengan bebas sehingga mencegah air menumpuk di dasar Pemberian kerikil terkadang dilakukan untuk menambah drainase Tetapi jika lubang pada wadah telah mencukupi maka tanpa kerikil pun pot akan mengalirkan kelebihan airnya ke bawah Ini adalah hukum gravitasi Selanjutnya untuk menambah usia planter box Saya melapisi bagian dalamnya dengan plastik mulsa Jika kita memasukkan tanah ke dalam planter box berbahan kayu Maka kelembapan pada tanah dapat merusak kayu Mikroorganisme di dalam tanah akan mengurekan kayu planter box dan pelapukan pun cepat terjadi Bisa jadi usia planter box tidak akan bertahan dalam setahun Terlebih ini terbuat dari bahan bambu Menambahkan lapisan ke planter box akan membantu meningkatkan umur kayu dan menjaganya tetap berfungsi untuk waktu yang cukup lama Setelahnya, jangan lupakan untuk memberikan lubang pada dasar pelapis sebagai drainase Langkah berikutnya adalah membangun tumpukan kompos sebagai awal lapisan media tanam Ini adalah strategi mengkompos yang mudah dan cepat Saat akan mengubur bahan organik segar Maka potong-potong terlebih dahulu menjadi potongan kecil Ini akan mempercepat pengurean dan memperbesar area permukaan untuk mikroba pengomposan bekerja Metode ini adalah metode anaerob yang melibatkan penguburan bahan di bawah tanah tanpa memerlukan pengadukan dan membiarkannya membusuk secara alami Kita tidak perlu menyiramnya dengan larutan EM4 atau memberikan starter kompos lainnya Pengurean akan berlangsung lambat Tetapi kita tidak akan terganggu dengan baunya karena mereka berada di dalam tanah Mikroorganisme anaerob menguraikan bahan limbah selama beberapa bulan Makroorganisme lainnya seperti cacing tanah juga membantu proses ini Kehidupan tanah yang lebih besar seperti adanya cacing ini akan membantu memakan limbah tersebut Kotoran mereka pun juga akan memberikan nutrisi yang mudah larut dalam air Bahan organik yang digunakan untuk pengomposan ke dalam tanah dapat memperbaiki tanah dengan menciptakan struktur yang lebih baik sehingga meningkatkan drainase dan retensi air Bahan limbah tersebut juga menghasilkan beberapa unsur hara untuk membantu kesuburan tanah Inilah yang akan terjadi saat kita mengubur bahan organik ke dalam tanah Pengomposan model ini juga bisa dilakukan dengan membuat lubang ke dalam tanah Kedua hal ini adalah metode yang tepat untuk menghindari pembalikan kompos Keunggulan melakukan kompos ini antara lain Berbiaya rendah untuk menyuburkan tanah Perawatannya rendah Tidak memerlukan wadah khusus mengkompos Memberikan makanan ekstra untuk cacing dalam tanah Di mana kotoran yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi kehidupan tanaman di atasnya Dan yang terakhir ini adalah metode mengkompos yang tidak terlihat, tidak berbau, dan rapi Beberapa kelemahan mengkompos di dalam tanah adalah Lebih lambat terurai Setidaknya membutuhkan waktu 6-12 bulan untuk terurai Lalu kompos yang belum matang dalam proses anaerob akan melepaskan asam organik yang dapat membahayakan tanaman Itu kenapa menanamnya jauh ke dalam tanah adalah solusi untuk menghindari hal ini terjadi Berikutnya, hasil akhirnya kurang kaya nutrisi dibandingkan dengan kompos airup Bahan kompos perlu segera ditutup agar tidak menarik hama Berikut langkah untuk melakukannya Yang pertama, beri lapisan pertama dengan bahan coklat Seperti daun kering, cabang kecil, tongkol jagung, karton, dan lain sebagainya Ini akan menjaga aliran udara dan drainase di dalam tanah Yang kedua, tambahkan sayuran atau kulit buah Yang sudah dipotong-potong terlebih dahulu Tetap jaga keseimbangan dalam tumpukan kompos Beri bagian coklat lebih banyak dibanding bahan hijau Saat akan melakukan ini, tumpukan bahan tersebut usahakan jauh ke dalam dasar pot Setidaknya sedalam 20-30 cm dari permukaan Menguburnya dekat permukaan akan menarik hama datang Lalu lambatnya proses pengurean Menciptakan lingkungan yang dapat membahayakan tanaman Karena proses ini menghasilkan asam organik Dan berhati-hati dengan bahan organik yang dimasukkan Pastikan bukan dari tanaman berpenyakit Atau yang mengandung pesticida dan herbicida Yang ketiga, tutupi dengan tanah ketumpukan tersebut Tanah penuh dengan mikroorganisme Dan ini akan membantu mengurekan tumpukan di bawahnya Tanah adalah lapisan kedua setelah tumpukan kompos Tanah terbaik yang digunakan adalah tanah lapisan atas Kurang lebih 5-25 cm kedalaman adalah tanah lapisan atas Tanah lapisan atas adalah lapisan tanah pertama Di atas lapisan tanah bawah Lalu tanah induk Dan batuan dasar yang lebih dalam Tanah lapisan atas seringkali ditutupi lapisan bahan organik Bakteri, jamur, dan serangga yang disebut humus Terkadang juga mengandung banyak benih gulma Maka jangan heran saat menggunakannya Gulma pun ikut tumbuh bersama tanaman yang kita tanam Lapisan atas tanah memiliki struktur yang baik Dan banyak mengandung bahan organik Mikroorganisme, dan serangga Untuk mendorong pertumbuhan tanaman yang sehat Dengan menyediakan struktur air, udara, dan nutrisi yang tepat Sistem kompleks kehidupan tanah yang terdapat pada lapisan atas tanah yang baik Misalkan adanya cacing, mikroba, dan jamur Sangat penting untuk kesehatan tanaman Jaring-jaring makanan tanah ini adalah cara alam menumbuhkan tanaman Semua organisme dan partikel tanah bekerjasama untuk membantu memberi makan tanaman Tetapi misalkan tanah yang ada di sekitar kita adalah tanah yang bermasalah Misalkan tanah liat atau terlalu berpasir Jangan khawatir untuk menggunakannya Kalian dapat memperbaiki tanah apapun Bahkan tanah dari lahan yang sudah tidak lagi kalian percayai Ada tiga hal mendasar tanah dikatakan baik Yaitu jika memiliki struktur yang baik Mengandung nutrisi atau unsur hara Dan terdapat keaneka ragaman hayati di dalamnya Tumpukan kompos di bawah dan lapisan berikutnya Secara tidak langsung akan mengubah kualitas tanah tersebut Kompos adalah bahan perbaikan tanah terbaik Yang dapat kita tambahkan pada tanah berkualitas buruk Kompos adalah keajaiban serbaguna yang memperbaiki tanah Suplemen tanah satu ini mampu mengatasi berbagai permasalahan tanah Saat kita mencampurkan kompos dengan tanah Hal ini mengubah keseluruhan komposisi kimia dan biologis dengan cara yang menguntungkan Dan juga dapat memperbaiki struktur sehingga tanah berperilaku lebih baik Dimana drainase, retensi kelembapan, dan ketersediaan unsur hara menjadi lebih baik Kompos juga memberikan keaneka ragaman hayati pada tanah Lapisan media tanam berikutnya pada planter box Akan berlanjut pada episode berkebun di perkotaan berikutnya Demikian informasi terkait apa saja yang saya letakkan di dasar planter box Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh